Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Terima kasih telah menonton! Benar-benar tidak bisa merasakan fluktuasi dari makhluk tersebut. Pada akhirnya, Xiaoyan segera bergumam kepada semua orang agar mereka pada saat ini berantisi sapi. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh bertindak gegabah. Jika mereka pada saat ini membuat makhluk tersebut semakin kesal, maka itu akan memperburuk situasi. Mendengarkan penjelasan dari Xiaoyan ini, semua orang seketika teriam. Tetapi hati mereka pada saat ini menjadi semakin berat. Mungkinkah petualangan mereka ini benar-benar dipenuhi dengan kesialan? Sementara itu di sisi lain, vitalitas yang bersinar dari monster berjubah hitam menjadi semakin kuat. Energi jahat di tubuhnya benar-benar meningkat dan tubuh pria aneh berjubah hitam itu ternoda oleh energi jahat. Tubuhnya pada saat ini menjadi semakin gelap seolah-olah kegelapan benar-benar menyelimuti tempat ini. Melihat kegelapan darah di wajah semua orang pada saat ini sedikit memudar. Sejauh ini mereka masih belum bisa menilai kekuatan dari monster berjubah hitam. Namun pada saat ini mereka bisa sekilas merasakan betapa ngerinya kekuatan dari monster berjubah hitam ini. Sudut mata Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melirik pengekangan yang melindungi Danian. Xiaoyan berpikir apakah Xiaoyan bisa menyingkirkan bajingan ini terlebih dahulu untuk menghindari pertempuran. Namun Xiaoyan masih ragu jika monster ini akan bergerak. Xiaoyan juga terpikir bahwa pada saat ini cedera Danian sangat serius. Dengan begitu Danian tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Maka dari itu Danian tidak akan bisa melarikan diri dan Xiaoyan pada saat ini harus mengatasi situasi yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir tiba-tiba sebuah suara tawa yang sangat keras menusuk telinga semua orang dari pria berjubah hitam. Tubuh dari monster berjubah hitam ini pun perlahan-lahan berdiri tegak di udara. Monster berjubah hitam ini pun perlahan segera mengangkat kelapanya dan seketika semua orang tersentak seluruh tubuh dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar merinding. Apa yang mereka saksikan pada saat ini bukanlah wajah dari seorang manusia. Tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada telinga dan hanya ada satu mata besar yang tumbuh mendatar di tengah wajah. Mata ini tidak memiliki pupil dan berwarna putih seperti jaring laba-laba. Terkecuali matanya, bagian wajah lainnya pada saat ini dipenuhi dengan lubang nanah yang padat. Yang paling menjijikan bagi kelompok Xiaoyan adalah ada ular kecil yang berenang melalui lubang nanah tersebut untuk keluar. Penampilan ini benar-benar bisa disebut dengan penampilan yang sangat menjijikan. Selain itu yang membuat bulu kuduk semua orang merinding pada saat ini adalah doki dari makhluk tersebut. Meskipun Xiaoyan sama sekali tidak bisa merasakan tingkat fluktuasi dari dokinya. Namun Xiaoyan bisa merasakan kekuatan dari makhluk ini lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua dari pil peles sebelumnya. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan setidaknya kekuatan dari monster ini berada di tahap menengah bintang 8. Selain itu yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa fluktuasi doki dari orang aneh berjubah hitam itu tidak menunjukkan esmosi. Hal ini memberikan perasaan yang sangat tenang tetapi mematikan. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada semua orang untuk cepat berlari dan menghindar. Setelah mengucapkan instruksi ini Xiaoyan pun segera berbalik dan ingin berlari. Tetapi semuanya pada saat ini benar-benar berubah menjadi sangat lambat. Kelompok Xiaoyan yang lainnya juga pada saat ini mengalami hal yang sama. Kelompok Xiaoyan belum pernah melihat monster berjubah hitam ini menunjukkan keterampilan bertarungnya. Tetapi saat ia memamerkan momentum ini, ia benar-benar dapat menghentikan angin yang berada di sekitarnya. Makhluk itu membuat udara di sekitar menjadi lengket dan benar-benar memperlambat pergerakan semua orang. Kelompok Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah hal aneh yang dimiliki oleh pria berjubah hitam ini. Sementara itu, pikiran Xiaoyan pada saat ini meraung dan rasa krisis hidup dan mati benar-benar sangat kuat. Xiaoyan segera menoleh untuk melihat apakah monster berjubah hitam ini juga melambat. Namun mata Xiaoyan seketika melotot begitu Xiaoyan menoleh menatap ke arah si monster. Pada saat ini monster berjubah hitam itu sudah sangat dekat dengan keberadaan Xiaoyan. Bau menjijikan pun seketika langsung menusuk ke hidung dari kelompok Xiaoyan. Monster berjubah hitam itu segera mencengkram ke arah Xiaoyan dengan satu telapak tangan. Xiaoyan pun menatap telapak tangan dari si monster yang pada saat ini benar-benar sangat hitam pekat dan ada paku yang setajam jarum baja yang menonjol. Sangat jelas bahwa monster berjubah hitam ini benar-benar mengejar Xiaoyan. Dengan gerakan yang sederhana dari si monster tampaknya pada saat ini Xiaoyan benar-benar akan terbunuh. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar berkeringat dingin dan terus berusaha untuk mundur menjauh. Pada saat yang bersamaan segel perlindungan, baju besi suci dan segel roh lima elemen milik Xiaoyan segera menutupi tubuhnya. Kuku panjang dan runcing dari monster berjubah hitam itu pun segera menggores perlindungan dari Xiaoyan. Namun perlindungan ini benar-benar tampak tak berdaya ketika kuku dari si monster langsung masuk ke perut bagian bawah Xiaoyan. Rasa sakit yang menusuk dan parah segera datang dari perut bawah Xiaoyan. Xiaoyan dengan jelas bisa merasakan menyisipnya kuku panjang dan runcing dari monster berjubah hitam. Xiaoyan pada saat ini benar-benar takut organ dalamnya akan dicabut oleh monster berjubah hitam pada saat berikutnya. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit putus asa di bawah tekanan situasi seperti ini. Sementara itu semua orang pada saat ini hanya bisa menyaksikan adegan ini di hadapan mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan dan pada saat ini mereka hanya bisa berteriak memanggil nama Xiaoyan. Benar-benar sudah terlambat bagi semua orang untuk berbalik dan menyerang monster berjubah hitam bersama-sama. Sementara itu monster berjubah hitam pada saat ini tersenyum dengan penuh kemenangan. Monster ini tidak memiliki mulut dan ada suara yang sepertinya berasal dari atas kelapanya ketika ia bergumam bahwa ia ingin memakan Xiaoyan. Pada akhirnya di saat-saat kritis hidup dan mati dari Xiaoyan ini, monster berjubah hitam itu pun benar-benar menarik kelapak tangannya. Ia pun segera mengangkat kelapanya namun tiba-tiba matanya seketika melotot dan ia segera dengan cepat mundur. Pada saat ini ia benar-benar dilanda dengan perasaan kepanikan. Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan bertanya-tanya mungkinkah ada sesuatu di tubuh Xiaoyan yang bisa membuat monster berjubah hitam ini sangat ketakutan. Tepat ketika semua orang bingung, tiba-tiba cahaya keemasan segera melintas di tengah alih Xiaoyan dan terbang keluar. Sebuah pagoda emas kecil seketika keluar dan seketika menjadi besar. Pagoda ini segera mengejar dan menabrak monster berjubah hitam yang baru saja mundur. Pada akhirnya pria aneh berjubah hitam itu pun menghilang tiba-tiba di hadapan semua orang. Terkecuali Xiaoyan dan Longyi, orang-orang yang lain pada saat ini benar-benar tidak bereaksi untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa membuka mulutnya karena terkejut dengan wajah mereka yang dipenuhi keheranan. Jelas bahwa monster berjubah hitam ini bisa membunuh Xiaoyan dengan sekali cengkeraman pada saat sebelumnya. Tetapi monster ini benar-benar berubah menjadi panik dan melarikan diri dan diterbangkan oleh pagoda emas yang muncul. Mereka pun bertanya-tanya apakah pagoda emas yang baru saja muncul dari Xiaoyan? Mungkinkah ini adalah rahasia yang dimiliki oleh tuan muda Xiaoyan yang belum bisa ia ceritakan? Tetapi pada saat ini semua orang tidak berpikir untuk menanyakan hal ini kepada Xiaoyan. King Mu'ur juga segera pulih sebelum akhirnya segera menopang Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar lemah. Xiaoyan pada saat ini menutupi perutnya dengan tangannya yang mundur dan darah segera mengalir keluar. King Mu'ur pun menatap ke arah perut bagian bawah Xiaoyan dimana pada saat ini darah benar-benar dengan deras mengalir keluar. Wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi sangat pucat. King Mu'ur pun segera bertanya bagaimana kabar dari Xiaoyan. Setelah itu King Mu'ur segera berteriak memerintahkan semua orang untuk segera mendekat. Semua orang pada akhirnya segera pulih sebelum akhirnya segera bergegas untuk mendukung Xiaoyan. Semua orang pada saat ini benar-benar panik melihat perut Xiaoyan yang terluka parah. Sementara itu Xiaoyan yang masih menahan sakit segera meminta semua orang untuk jangan khawatir. Dengan dukungan dari King Mu'ur Xiaoyan pada akhirnya segera duduk bersilah di tempat dan mengeluarkan beberapa ramuan untuk menyembuhkan diri. Kekuatan obat dari ramuan Xiaoyan ini benar-benar bisa menghentikan pendarahan luka milik Xiaoyan. Kulit Xiaoyan juga pada saat ini tampak membaik tetapi lukanya mulai tampak hijau dan ungu. Xiaoyan menyadari bahwa kuku dari monster berjubah hitam ini sebenarnya memiliki racun. Racun ini bisa melukai organ dalam dari Xiaoyan dan cedera seperti itu tidak hanya akan mempengaruhi kemampuan Xiaoyan untuk bergerak. Jika hal ini ditunda dalam waktu yang lama bahkan mungkin itu akan menghilangkan nyawa dari Xiaoyan. Di tengah-tengah pemikiran Xiaoyan ini tiba-tiba cahaya keemasan melesat kembali dari tengah alih Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan suara dari Zhan Lao segera terdengar di penat Xiaoyan. Zhan Lao memerintahkan Xiaoyan untuk cepat pergi karena monster tersebut masih belum mati. Hati Xiaoyan seketika menegang mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao. Bahkan Fagoda emas saja pada saat ini benar-benar tidak bisa membunuh makhluk tersebut. Tentu saja dengan begitu maka kekuatan dari monster berjubah hitam ini tidak bisa dibayangkan. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak kepada semua orang bahwa monster itu belum mati. Mereka pada saat ini benar-benar bukan lawan dari monster tersebut oleh karena itu mereka harus segera pergi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun segera memerintahkan kepada semua orang untuk mengkonsumsi pil peningkat kecepatan. Akhirnya pada saat hidup dan mati semua orang tidak ragu-ragu lagi dan segera memakan pil yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera melesat pergi bersama-sama menjauhi keberadaan dari si monster. Tetapi setelah beberapa saat tawa aneh pria berjubah hitam datang dari kejauhan di belakang semua orang. Kelompok Xiaoyan segera menoleh dan melihat titik hitam kecil yang mengejarnya semakin besar. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka makhluk tersebut benar-benar memiliki kecepatan yang sangat menakjubkan. Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa ia khawatir makhluk tersebut akan bisa menyusul kelompok Xiaoyan dalam waktu setengah jam. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat cemas. Mereka benar-benar telah mengkonsumsi pil kecepatan berkali-kali tetapi pada saat ini mereka benar-benar bisa disusul. Kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa bertanya-tanya apakah yang harus mereka lakukan. Sementara itu Longyi pada saat ini segera berhenti dan memerintahkan semuanya untuk membawa ayahnya pergi. Sementara itu Longyi akan menahan makhluk tersebut untuk sementara waktu. Mata Longyi pada saat ini benar-benar sangat tegas dan baju perang Dewa Petir di tubuhnya juga bersinar. Longyi menyadari bahwa hidupnya bisa dikatakan telah diberikan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu Longyi merasa selama Xiaoyan bisa lolos dari bahaya dengan aman. Bukanlah sebuah permasalahan jika Longyi harus berakhir dengan kematian. Sementara itu semua orang pada saat ini bereaksi terhadap keputusan yang dibuat oleh Longyi. Mereka menyadari bahwa seseorang benar-benar harus berhenti dan berhadapan dengan si monster untuk menunda waktu. Pada saat ini keselamatan Tuan Muda Xiaoyan adalah yang terpenting di hati semua orang. Pada akhirnya Feng Feng, Ziying, Nan Erming, dan Xiaozan juga segera berhenti. Nan Erming pada saat ini segera berkata agar King Mu'er membawa Tuan Muda Xiaoyan untuk pergi. King Mu'er pun segera menolak menatap ke arah Nan Erming yang tersenyum. King Mu'er menyadari bahwa sepertinya itu adalah sebuah senyum perpisahan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan tedas berhenti dan memerintahkan semua orang untuk tidak berhenti. Musuh yang akan mereka hadapi benar-benar sangat kuat dan mereka tidak akan bisa berhadapan dengannya. Terlebih lagi dengan tidak adanya Xiaoyan dan King Mu'er. Meskipun mereka menggunakan keterampilan bertarung tim, mereka hanya dapat memiliki kekuatan tahap awal bintang tujuh. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa bertarung dengan monster berjubah hitam? Setelah berteriak, Xiaoyan pada akhirnya segera terhuyung-huyung dan jatuh kembali ke pelukan King Mu'er. Hal itu dikarenakan pada saat ini cenderah Xiaoyan benar-benar serius. Xiaoyan akhirnya hanya bisa menatap ke arah Longyi, Feng Feng, Xiaozan, Ziying, dan Nan Erming dengan mata yang merah. Hati Xiaoyan pada saat ini merasakan sakit karena Xiaoyan benar-benar tidak berguna pada saat ini. Sementara itu di sisi lain, kelompok Xiaozan dan yang lainnya memerintahkan King Mu'er untuk segera membawa tuan muda Xiaoyan pergi. King Mu'er pada akhirnya menangis pada saat ini dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya menutup matanya. King Mu'er pun segera meneguhkan pendiriannya untuk segera terbang dengan membawa Xiaoyan menggunakan satu tangan. Sementara itu Longyi, Feng Feng, Xiaozan, Ziying, dan Nan Erming pada saat ini segera menghela nafas lega. Mereka pada akhirnya segera berbalik sebelum akhirnya menghadapi titik hitam yang datang di kejauhan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berbincang-bincang sejenak sambil bercanda. Mereka menyadari bahwa pertempuran bersama dengan pria berjubah hitam ini adalah akhir dari kehidupan mereka. Oleh karena itu menyadari hal ini, kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa bersikap santai. Pada akhirnya setelah berbincang-bincang kelima orang ini membentuk formasi pertempuran. Mereka benar-benar bersiap untuk berhadapan dengan pria aneh berjubah hitam ini. Meskipun kekuatan gabungan mereka tidak bisa dibandingkan dengan pria berjubah hitam. Tetapi pada saat ini aura mereka juga benar-benar tidak bisa diremehkan. Sementara itu di sisi lain tidak jauh dari kelompok Longyi dan yang lainnya, sosok Xiaoyan pada saat ini duduk bersilah di atas batu datar. Mata Xiaoyan terpejam dengan King Mu'er yang berdiri berjaga di samping batu besar. Ternyata pada saat ketika King Mu'er melarikan diri dengan membawa Xiaoyan, King Mu'er pada akhirnya benar-benar berhenti setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaoyan. King Mu'er benar-benar tidak tahan ketika Xiaoyan meminta untuk melepaskan dirinya dari genggaman King Mu'er. Mereka benar-benar tidak bisa meninggalkan kelompoknya sendirian. Kelompok Xiaoyan ini benar-benar sudah merupakan saudara dan mereka benar-benar harus mati bersama jika itu memang takdir. Jika Xiaoyan melarikan diri seperti ini, maka Xiaoyan benar-benar tidak akan tenang menjalani hidupnya. Bahkan jika Xiaoyan mati, Xiaoyan juga benar-benar tidak akan mati dengan tenang. King Mu'er yang luluh pada akhirnya segera mengikuti apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya setelah Xiaoyan meminum banyak pil, doki di tubuh Xiaoyan beredar dengan cepat dan Xiaoyan segera mengendalikannya. Setelah cukup kuat, Xiaoyan mulai mencegah penyebaran racun di dalam tubuhnya. Racun monster berjubah hitam ini benar-benar sangat kuat dan jika Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya, Xiaoyan bahkan benar-benar tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Akhirnya setelah beberapa saat, luka di perut bagian bawah Xiaoyan telah boleh sepenuhnya. Racun di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini terkendali. Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tidak cukup jika hanya bisa mengendalikan racun tersebut. Xiaoyan benar-benar harus segera mengeluarkan racun tersebut dari dalam tubuhnya. Akhirnya Xiaoyan mulai menggunakan api surgawi untuk mendetoksifikasi racun yang berada di dalam tubuh. Setelah cukup lama, pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini melihat api yang bermekaran mengeluarkan gumpalan aura hijau yang berbintik. Sementara itu adegan kembali berpindah ke Long Yizi, Ying Feng Feng, Nan Er Ming, dan Xiao Zhan. Dalam sekejap mata, monster berjubah hitam itu benar-benar muncul di hadapan semua orang. Kelompok Xiaoyan tidak membuang-buang waktu dan segera berteriak bersamaan untuk melesat ke arah si monster. Xiao Zhan meninjuk keluar sementara tombak emas dari Long Yi segera ditusukkan ke depan. Nan Er Ming segera menyapu senjata miliknya dan kabut beracun hijau tua segera bergulir ke depan. Serangan gabungan di antara ketiga orang ini pada saat ini segera berlesat ke arah si monster. Namun monster berjubah hitam ini benar-benar tidak mengurangi kecepatannya berhadapan dengan serangan gabungan ini. Si monster pada saat ini benar-benar melewati serangan dari kelompok Xiaoyan. Hati kelima orang ini seketika menegang dan mereka menyadari bahwa monster ini benar-benar mengincar Xiaoyan. Monster ini benar-benar mengabaikan kelima orang dari kelompok Xiaoyan dan langsung menuju ke sasarannya. Melihat hal ini sangat jelas bahwa ini adalah gaya dari seorang pembunuh profesional. Ini adalah pembunuh bayaran. Mungkinkah pembunuh bayaran ini dikirim oleh aliansi bayangan? Seketika kelompok Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah perintah pembunuhan terkuat yang dimiliki oleh aliansi bayangan. Namun pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera pulih dan melesat untuk mengelilingi si monster. Kelima orang ini segera melesatkan kekuatan mereka masing-masing. Sementara itu di sisi lain si monster yang pada saat ini merasa sedikit gesar segera mengeluarkan ledakan guntur. Tiba-tiba gelombang energi yang sangat kuat segera menyambut kerumunan dari kelompok Xiaoyan. Xiaoyan bergegas untuk menahan gelombang energi dan armor perang miliknya pada saat ini mengeluarkan suara retak. Di sisi lain sosok Feng Feng pada saat ini tiba-tiba melesat seperti tiupan angin. Dengan pedang di tangannya ia pun segera menikam pria aneh berjubah hitam. Monster berjubah hitam ini pun tidak menyangka bahwa kecepatan dari Feng Feng benar-benar begitu cepat. Pedang Feng Feng ini ditebas dengan doki yang sangat kuat yang merupakan tahap awal bintang tujuh. Tetapi meskipun begitu serangan dari Feng Feng ini bisa dipatahkan. Monster berjubah hitam itu juga tahu bahwa kekuatan pedang dari Feng Feng sebenarnya jauh lebih kuat daripada apa yang terlihat. Ia pun segera berkata bahwa ia akan mengirim Feng Feng ke dunia bawah terlebih dahulu. Setelah mengucapkan hal tersebut mata merah besar dari monster berjubah hitam pun terbuka semakin lebar. Pria aneh berjubah hitam itu pun seketika membuat senyum aneh. Segera setelah itu kekuatan fluktuasi yang sangat kuat segera menyebar ke segala arah dan Feng Feng adalah orang yang paling dekat dengan si monster. Oleh karena itu Feng Feng yang paling merasakan kekuatan dari si monster ini. Pada akhirnya udara hitam keluar dan berkumpul dari garis telapak tangan dari si monster. Banyak teriakan yang menyedihkan segera terdengar ketika telapak tangan ini terbuka dan menghadap ke arah Feng Feng. Si monster pun kembali tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa kekuatan Feng Feng benar-benar lumayan. Ia telah mencapai prestasi seperti itu dalam ilmu pedang di puncak bintang ke enam dodi. Setelah itu ia mengucapkan selamat kepada Feng Feng karena menjadi jiwa ketiga ribu enam yang mati di bawah tangannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sosok monster berjubah hitam pun segera melambaikan telapak tangannya. Semua orang seketika terkejut dan menyadari jika telapak tangan aneh berjubah hitam itu mengenai kelapa Feng Feng. Maka Feng Feng pada saat ini benar-benar tidak akan selamat. Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera meraung meneriakan nama Feng Feng di tengah-tengah kepanikan. Sementara itu kekuatan lesatan tembakan dari telapak tangan si monster berjubah hitam benar-benar tidak diketahui. Tekanan kuat ini benar-benar membawa Feng Feng hingga akhirnya Feng Feng segera menghantam ke tanah dan seluruh tanah bergetar. Tempat dimana Feng Feng terjatuh pada saat ini benar-benar menimbulkan lubang yang dalam. Xiao Zhan pada saat ini segera meraung dengan keras ketika ia berkata bahwa aura dari Feng Feng pada saat ini telah menghilang. Kelompok Xiaoyan menyadari dengan hilangnya aura dari Feng Feng berarti Feng Feng benar-benar sudah mati. Pada akhirnya dengan kemarahan Xiao Zhan kembali menoleh ke arah pria berjubah hitam dan mulai berteriak. Ia berkata tidak peduli seberapa kuat monster ini ia akan benar-benar melawannya. Empat orang yang tersisa ini benar-benar sangat marah hingga mereka kembali melesat ke arah si monster. Mereka kembali mengelilingi si monster dan melakukan serangan bertubi-tubi. Sementara itu si monster pada saat ini hanya menunjukkan gestur merendahkan. Dengan beberapa lambayan tangannya serangan dari kelompok Xiaoyan yang tersisa benar-benar bisa diblokir. Pada akhirnya si monster pun segera mengeluarkan guntur dan pada saat ini menghantam Longyi yang telah berubah menjadi wujud aslinya. Pada awalnya si monster sedikit terkejut melihat keberadaan Longyi yang merupakan naga sembilan guntur emas yang mendalam. Napsu makannya pada saat ini benar-benar melonjak menatap ke arah Longyi yang merupakan makhluk legendaris. Pertempuran di antara kelompok Xiaoyan ini terjadi dengan sangat singkat. Pada akhirnya di tengah-tengah pertempuran sosok si monster pada saat ini mendekati Xiao Zhan. Dengan lambayan telapak tangannya ia pun segera menghantam Xiao Zhan. Bersamaan dengan itu ia kembali mengucapkan selamat kepada Xiao Zhan karena menjadi jiwa ke-3007 di bawah lahapannya. Melihat serangan ini mata Xiao Zhan pun memerah dan ia segera menuangkan semua kekuatannya. Kematian dari Fang Fang telah membuat Xiao Zhan hampir gila dan ia pada saat ini benar-benar marah. Tetapi tidak peduli seberapa kuat Xiao Zhan pada akhirnya ia segera dihantam dan benar-benar tersungkur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ruang di belakang monster berjubah hitam seketika berputar. Xi Ying dan Longyi bergegas ke sisi dari si monster. Pada awalnya mereka berniat untuk menghentikan si monster yang melakukan serangan kepada Xiao Zhan. Namun mereka benar-benar terlambat hingga pada akhirnya mereka pada saat ini berniat untuk menghancurkan si monster. Nan Erming juga pada saat ini melambaikan tangannya dan kabut beracun segera berkumpul di udara untuk membentuk ular piton kabut. Menghadapi serangan dari ketiga orang ini si monster benar-benar masih belum bergeming. Pada saat ini serangan gabungan dari Xi Ying, Nan Erming, dan Longyi tampaknya sedikit membuahkan hasil. Serangan diam-diam dan kecepatan Xi Ying pada saat ini berhasil merobek jubah dari pria berjubah hitam. Setelah jubah ini terbelah, punggung dari monster berjubah hitam itu pun segera terlihat di hadapan semua orang. Pada saat ini baik Nan Erming, Xi Ying, dan Longyi yang berniat untuk menyerang tubuh si monster benar-benar terkejut. Selain dari wajah monster berjubah hitam yang menjijikan dan menakutkan, punggung dari pria berjubah hitam ini benar-benar menyeramkan dan sangat sulit untuk dipercaya. Di hadapan kelompok Xiaoyan yang tersisa ada bayi di belakang pria aneh berjubah hitam ini. Bayi ini memiliki tubuh merah darah dengan mata yang tertutup. Ia meringkuk di punggung monster berjubah hitam seperti sekelompok besar tumor darah yang berbentuk manusia. Tampaknya bayi ini memiliki kehidupan dan itu telah tumbuh dari monster berjubah hitam. Nan Erming pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang pucat dan suaranya gemetar ketika ia memanggil Xi Ying. Nan Erming segera memberitahu bahwa ini adalah bayi yang legendaris. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nan Erming, Xi Ying juga pada saat ini tiba-tiba merasakan keterkejutan di dalam hatinya. Xi Ying menyadari bahwa selalu ada desas-desus di benua Dodi mengenai bayi legendaris ini. Dikatakan bahwa itu berubah dari kebencian seorang jenius yang tiada taranya yang meninggal setelah gagal menembus bintang sembilan dari ras iblis. Tetapi Xi Ying pada saat ini benar-benar tidak menyangka ia akan bertemu dengan bayi legendari seperti ini. Sementara itu si monster pada saat ini segera menoleh dan tersenyum kepada ketiga orang kelompok Xiaoyan yang tersisa. Pada saat ini wajah si monster berubah seperti bayi yang berada di belakang punggungnya. Ia menunjukkan deretan gigi seperti jarum baja dan darah di mulut seperti meminum darah segar. Tak lama setelah itu bayi berwarna merah darah itu pun tiba-tiba segera membuka matanya. Mata dari bayi ini benar-benar sangat hitam seperti tinta hingga akhirnya mulut bayi berdarah itu pun segera terbuka lebar. Bersamaan dengan itu sebuah cahaya seketika melintas ke arah Xi Ying. Xi Ying pun bereaksi dengan cukup cepat dan tubuhnya pada saat ini cukup gesit untuk mengelak. Tetapi Xi Ying masih sedikit terlambat dan luka besar ditarik keluar dari bahu kanannya. Xi Ying pada saat ini terluka dan Xiao Zhan juga dalam kondisi yang sangat krisis pada saat ini. Sementara itu di sisi lain si monster pada saat ini segera melesat dan mengeluarkan serangan guntur. Dengan kecepatan yang menakutkan ia segera tepat berada di bawah Long Yi dan melesatkan guntur yang sangat kuat kepada Long Yi. Pada akhirnya Long Yi pun seketika terpental setelah tersengat listrik yang benar-benar sangat kuat. Nan Erming juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat kedua rekannya yang pada saat ini benar-benar terhempas. Namun di tengah-tengah keterkejutannya ini tiba-tiba si monster pun sudah berada tepat di hadapan Nan Erming. Sosok bayi legendaris pada saat ini segera tertawa dan bergumam bahwa ia tiba-tiba merasa sedikit lapar. Ia pun segera menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah. Pada akhirnya ia juga melesatkan serangan telapak tangan kepada Nan Erming yang langsung menghantam dada Nan Erming. Nan Erming pada akhirnya segera terjatuh ke tanah. Debu segera berterbangan ke segala arah dengan Nan Erming yang pada saat ini juga benar-benar lemah. Nan Erming, Ziying, dan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar terluka parah. Semuanya telah jatuh keras ke tanah dan mata mereka benar-benar kabur dan mereka pada saat ini tidak dapat berdiri. Terima kasih telah menonton!